Kalau nanti pensiun Pak, ini kan sudah di dua periode. Kepengen balik ke pendidikan menjadi rektor atau Bapak kira-kira mau masuk ke urusan pertahanan-ketahanan ini? Atau mungkin ke lemhanas ganti Pak? Rektor, sudah saya ini jadi rektor sudah 16 tahun. Empat periode. Rektor Universitas Maudia Malang, walaupun saya guru besar di Universitas Negeri Malang. Orang nirau saya ini dosen di UMM, padahal sebetulnya UM saja. Karena Universitas Negeri Malang itu sengkatan cuma UM. Ya, yang jelas kembali ke kampus. Karena saya masih punya sisa tiga tahun, belum pensiun. Dan sekarang saya juga mencoba menghayati apa yang harus saya ambil keputusan ketika menjadi main ke PMK. Misalnya, ketika masalah krisis beras begini, saya mencoba menanam padi juga. Saya ingin tahu bagaimana, saya susahnya jadi petani. Ternyata, kesimpulan saya, beras itu kalau mahal itu, walau baik-baik saja, jangan terlalu murah. Karena kalau terlalu rendah, itu petani sangat rugi sekali. Jadi kesimpulan saya, petani itu menurut saya pahalanya paling besar. Karena dia telah menyediakan beras untuk kita, makan kita, sementara mereka keuntungannya sangat sedikit sekali. Apalagi kalau nanti keterak sama, karena itu Pak Presiden menyetujui ada semacam bansos ya, yang sekarang sedang jadi isu, untuk mereka petani yang gagal panen. Saya kira ini cukup bijak, jangan dikait-kaitkan dengan yang lain. Kami memang usulkan kepada Pak Presiden, supaya ada bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen kemarin. El Lino itu agak kibat kemarau yang sangat panjang, itu kan banyak sekali padi yang pusoh. Pusoh itu tidak berbuah. Dan itu petani sangat rugi. Karena itu kemarin kita usulkan, dan Pak Presiden menyetujui, untuk kita bantu per hektare itu 8 juta, melalui kapok tan, agar mereka bisa bertani kembali. Sekarang juga kita merelaksasi pupuk, subsidi pupuk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.